Intro Halo Assalamualaikum, kembali lagi di Sagaraya Motor Shop Kali ini kita akan mereview lampu Duromoto M5 Ini tipe yang lebih besar dari M3 kemarin ya Jadi jangan lupa tonton terus sampai akhir untuk lihat spesifikasi dan contoh lampunya Oke, langsung aja kita buka Ya, jatuh ya Oke, disini ada beberapa kayak kartu garansi, kartu petunjuk dan dendunan Oke, pertama kita akan mulai dari kartu garansi dulu Ini kartu garansinya dia 6 bulan ya Jadi buat yang udah pake lampu Duromoto, lampunya ada kendala Bisa langsung pake kartu garansinya Asalkan tidak lebih dari 6 bulan Jadi masih bisa dipake Oke, ini selanjutnya ada kotak untuk stikernya Seperti biasa ya, tuh stikernya ada ya Stikernya ini beda-beda ya Ada yang panjang, ada yang sedikit besar ya Untuk film kali ini dia panjang Lalu ini ada faktu petunjuk Kartu petunjuk pemakasangan Aduh maaf Kartu petunjuk pemasangan untuk lampu Duromoto ya Jadi buat kalian yang pasang mandiri Harap dibaca dulu lebih teliti untuk petunjuk pemasangannya Dan tidak salah ya Oke, selanjutnya kita ada gantungan Duromoto Ini original dari Duromoto, dia bahannya kulit Untuk gantungannya besi ya, seperti biasa Jadi ini kuat banget, gak akan gampang robet ataupun gampang patah ya Kalian bisa dipake buat gantungan kunci motor, gantungan kunci rumah, atau apapun misalnya Oke, selanjutnya kita akan ke kunci-kunci Seperti biasa ya Tuh ada kunci-kunci, ada driver, dan ada lampu Kita ke kunci-kunci-nya dulu Oke, bisa dilihat ya disini tuh ada lampunya Langsung ada driver-nya juga ya Oke, kalau gitu langsung aja kita buka untuk kunci-kunci-nya Nah, ini seperti biasa kunci-kunci-nya ada baut, mur, dan kunci L Dan ada tambahan bracket kecilnya Cuman dia tambahan bracket kecilnya ada dua nih Yang logam sama yang hitam Ya, kita lihat dulu Dibuka dulu Jadi ada dua gitu bracketnya Ada yang hitam sama yang kayak logam gitu, kayak aluminium ya Yang peraknya lah Untuk Isinya sama aja sih Cuman mur, baut, kunci L Terus dia ada bracket yang hitam Sama ada bracket yang logam itu ya Seperti M3 kemarin Tuh gitu aja Sebenernya gak ada yang lebih spesial lagi Gak ada, sama aja Cuman dia tambahan bracketnya ada dua Kalau yang M3 satu Di M1 sama X1 gak ada ya Oke, kita masukin lagi Biar gak ilang Kita masukin lagi Dan lupa dirapatkan juga Selanjutnya Kita akan ke driver Seperti biasa ya Driver Rapatkan Ini driver-nya aman banget ya Driver-nya sudah besi aluminium Dia aman Desainnya agak beda dari M3 X1 sama M1 ya Ini kokoh banget Gak akan kenapa-napa Gak akan kegores, patah Ataupun Pengusak gitu ya Karena dia udah aman banget tuh Di bagian gabelnya juga sudah ada pelindungnya Dan ini driver-nya kanan-kiri ya Nah, kita akan ke lampunya Tuh Oh, disini lampunya agak sedikit berbeda Dia ada pelindungnya gitu ya Kalau di M1, X1, M3 Dia tuh gak ada luaran kayak gini Gak ada pelindungnya Kalau di M5 ini ada tuh Jadi lebih aman ya Dia gak akan tecah Kalau kebentur pun Oh, tuh Jadi dia agak lebih menonjol dari M3 ya Untuk bentuk lampunya sama bulat Cuman Dia di bagian Bohlamnya ini Agak menonjol Gak kayak M3 tuh Kalau untuk desainnya sama bulat Bahannya kokoh juga Ini dari besi aluminium juga Original Duromoto Jangan diragukan lagi Pokoknya Kualitasnya udah bagus banget ya Tuh Dia udah bagus banget Pokoknya udah kokoh Terpercaya ya Dan untuk yang satunya juga sama ya Tuh Dia sedikit lebih besar dari M3 Untuk Ukurannya dia sedikit besar Terus Si lampunya itu agak lonjol Enggak bulat Jadi dia kayak agak oval gitu Di bagian bentuk lampunya ini Agak oval tuh Enggak bulat gitu ya Spesifikasinya Untuk Hurannya ini Tegangannya di 2 ampere Dua lampu berarti di 4 ampere Untuk Untuk waktu kerjanya Dia ada di 30 ribu jam Setara dengan 3 tahun Untuk lumens atau ketebalannya Ada di 6 ribu lumens Ya Wattnya Atau daya listriknya Ada di 30 Watt Ini sudah Korean LED chips Jarang cahayanya Dia sampai dengan 200 meter Jadi teman-teman Masih bisa diterangi oleh lampu duromoto Ini hingga 200 meter ke depan Cukup jauh ya Oke Itu dia spesifikasinya Kita akan lanjut ke contoh cahayanya Oke Seperti biasa Lampu duromoto ini memiliki 2 mode Yaitu High Dim Dan Low Dim Untuk High Dim Dia ada di warna kuning Ya ini Dan Low Dim Dia ada di warna putih Ini contoh Cahayanya ya Cukup jelas ya Tuh Dan dia pun bisa Ngedim Jadi bisa ganti warna Putih kuning Putih kuning Atau kuning Putih kuning Putih Secara bergantian Itu bisa ya Oke Itu dia untuk Canto lampunya Gimana nih Tertarik gak Untuk membeli duromoto M5 ini Kalau tertarik Langsung aja Ketopo kita ya Jangan lupa Like Comment and subscribe Ba Baai Ba Baai Ba Baai Ba Baai Ba Baai Sampai jumpa